Nah, ngomong-ngomong kan soal masalah bedah plastik banyak yang kemudian ke luar negeri ya, ke Amerika, apalagi sekarang lagi marah di Korea. Memangnya ada apa dengan dokter-dokter kita? Apakah memang harus ada naturalisasi dokter, bedah plastik, padahal ada tompi di Indonesia dan masih banyak lagi loh? Saya ngeliat problem pelayanan kesehatan di Indonesia itu sebenarnya bukan semata-mata masalah kualitas dokternya sih. Ini joke saya ya, dokter di Indonesia itu sama bodohnya dengan dokter di luar. Kalau saya ngomong sama pinternya nanti kesannya belagu, sombong gitu. Kita sama bodohnya, artinya level kemampuan, skill, diagnostik, operasi, segala macam mungkin 11-12 lah. Cuma yang di kita masih kita harus kejar banyak adalah hospitality, services layanannya yang masih buruk. Tapi itu nggak serta-merta berdiri sendiri juga, ya bayangin dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan loot yang cukup besar gitu. Jadi nggak kehandle dengan baik gitu. Kalau di luar kan diatur, kayak Singapura itu ngatur. Satu dokter itu boleh praktek berapa jam dalam sehari. Berapa pasien maksimal dia boleh pegang dalam sehari. Kalau regulasi itu dipakai di sini, ya banyak yang akan terbang kalah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.